Anggota Komisi 2 DPR RI Dapil Lampung, Enro S. Yahman, mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bandar Lampung pada Senin Siang. Kedatangan Komisi 2 tersebut untuk mempertanyakan 1.400 sertifikat tanah milik warga melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL yang tak kunjung selesai sejak tahun 2019 lalu. Enro mengatakan kedatangannya ke Kantor BPN merupakan tindak lanjut dari laporan Masyarakat Kota Bandar Lampung melalui Kelompok Masyarakat atau POKMAS terkait penerbitan sertifikat PTSL. Kita datang di Kantor Pertanahan Bandar Lampung untuk pendengar, yang pertama mendengar, terutama kinerja, kaitannya dengan program PTSL dan juga tentang sekitar lahan, karena kami juga mendengar dari sisi pihak medik dan berdasarkan juga banyak laporan-laporan dari masyarakat, dari POKMAS. Jadi kita ingin mencocokkan informasi, bukan POKMAS, dengan cara-cara yang sebagainya. Sementara itu Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bandar Lampung, Jujuk Trihandayani menjelaskan dari 1.400 sertifikat PTSL warga saat ini sudah tersisa 600 sertifikat PTSL. Menurut Jujuk, untuk melakukan data ulang terhadap sisa sertifikat PTSL tersebut, pihaknya perlu anggaran dari Kementerian ATR BPN. Ada yang buntang tinggi, jadi permasalahannya masing-masing bidang-bidang itu berbeda. Oleh karena itu kami perlu waktu untuk menyelesaikan, yang tidak bisa yang langsung satu masalah diselesaikan untuk masalah yang lain. Ini saya sampai ketentang, ya kan kalau ada alokasi anggaran bisa menelesaikan, tapi tidak bisa sistematik. Kalau sistematik itu kan berkompok, kan ini tidak nyebar di keluruan mana, keluruan mana, keluruan mana. Ada berapa sih persisnya yang permasalahan nominatisnya? Ada 100 sekian, saya tidak terlalu. Mungkin 200. Kalau pasti kami tidak bisa selesaikan, karena case by case. Masalahnya itu satu persatu yang harus diselesaikan, tidak bisa. Satu masalah untuk menyelesaikan semua. Ilham Diskursus Network melaporkan. Terima kasih.